Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 Cahaya para bangsa Kutipan dari Inji Lukas bab 2 ayat 22-35 Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Sobat Katolikana dalam Injil hari ini Kita mendengarkan kisah tentang seorang bernama Simeon Seorang yang saleh dan benar Yang menantikan penghiburan bagi Israel Baginya dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Pada masa kelahiran Yesus di tanah Yehuda Bangsa Israel sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi Bangsa Israel memohon kepada Tuhan Allah Supaya diberikan seorang penyelamat bagi mereka Allah yang begitu mencintai dunia Tidak hanya mencintai bangsa Israel Ia mengutus putranya yang tunggal Dalam diri Yesus Kristus Untuk menjadi penyelamat dunia Hal ini pun dinyatakan oleh Simeon di baik Allah Bahwa ia telah melihat keselamatan Yang disediakan Allah di hadapan segala bangsa Sobat Katolikana Kisah kelahiran Yesus yang kita rayakan setiap hari Natal Membawa kita pada penghayatan Sekaligus pertanyaan mendalam Tentang alasan mengapa Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal Untuk menjadi manusia Mengalami penderitaan seperti manusia Dan pada akhirnya wafat Dengan cara dibunuh dengan keji Tuhan Allah yang maha mengetahui Tentunya telah mengetahui perjalanan putranya Yang dia utus ke dunia hingga akhir hayatnya Namun Allah tidak membatalkan niatnya Untuk memutus putra tunggalnya Untuk menderita bersama dengan manusia ciptaannya Sobat Katolikana Ketika kita menilik salah satu subtema Pendalaman iman Advent tahun ini Yang berjudul Allah ku solider Tentunya semua pertanyaan diatasnya dijelas Sejelas ketika kita menatap Kedalam genangan air telaga yang bening Kita dapat melihat batu-batu berwarna Dan makhluk hidup penghuni telaga tersebut Dengan terang benderang Sobat Katolikana Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering melihat orang-orang Yang bahkan untuk meletakkan kepala Di malam hari saja Mereka tidak punya Mereka makan dari makanan pemberian orang lain Bahkan terkadang Sisa-sisa makananlah yang menjadi penghuni perutnya Bahkan di saat musim penghujan Tidak ada satupun barang miliknya Yang terlindung dari tetesan air hujan Apakah mereka mengeluh? Mungkin Mereka mengeluh dan mengutuk Tuhan dalam hati Tapi itulah kehidupan manusia Sobat Katolikana Di masa Natal ini Allah yang solider kepada penderitaan manusia Mengutus putra tunggalnya Untuk menjadi manusia Dan mengalami penderitaan seperti kita Allah mengajak kita sebagai umatnya Untuk solider dengan merasakan penderitaan sesama yang kurang beruntung Mereka yang terpinggirkan dan terlupakan Dengan bahu-membahu Meringankan penderitaan mereka Dengan demikian Terwujudlah damai sejahtera bagi segala bangsa Sebab Yesus putra Allah Adalah cahaya bagi segala bangsa Sobat Katolikana Mengakhiri renungan hari ini Saya teringat cuplikan dialog Dalam sebuah film Dimana seorang anak bertanya demikian Apakah kita dapat menghapuskan kemiskinan Kelaparan dan kesusahan Dengan cara memberikan derma Kepada orang yang kurang mampu Orang tua anak itu kemudian menjelaskan Bahwa kemiskinan, kelaparan dan kesusahan Akan tetap ada Aksi nyata kita kecil artinya Untuk menghapus kemiskinan, kelaparan dan kesusahan tersebut Meskipun dengan aksi nyata tersebut Kita dapat mengurangi sedikit kesulitan yang ada di dunia Dan menjadikan dunia sedikit lebih ceria Mari menjadi pengikut Kristus Yang solider terhadap penderitaan orang lain Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Bapak, terima kasih atas sabdamu Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami Sikap solider terhadap sesama Tuntunlah kami agar selalu menjadi penolong Bagi mereka yang membutuhkan Miskin, tersingkir dan terpinggirkan Agar dunia dapat menjadi lebih baik Doa ini kami mohon Dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Yang bertahta bersama dikau dan Roh Kudus Alah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton